Secara mengejutkan, kalah 3-0 dari tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini komentar kaget dari pelatih Vietnam. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sejarah tercipta, di hasil pertandingan Vietnam vs Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia di Stadion Maidi Hane Vietnam pada selasa 26 Maret 2024. Setelah 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam, di laga kali ini tim Nas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Vietnam vs Indonesia dimenangkan dengan squad Indonesia dengan skor telak 0-3. 3 gol kemenangan tim Nas Indonesia di pertandingan pekan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia ini dicetak oleh Jai Ides di menit ke-8, dan Ragnar Orat Mengen pada menit ke-23, serta Ramadhan Sananta pada menit ke-98. Kali terakhir tim Nas Indonesia menang saat bertandingan pekan ke-8 adalah ketika pertandingan Piala Tiger atau Piala AFF pada tanggal 11 Desember 2024. Ketika itu, tim Nas Indonesia menang 3-0 melawan tim Tuan Rumah Vietnam. Dengan kekalahan yang diterima tim Nas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia melawan Indonesia dengan skor telak 3-0. Begini komentar kaget dari pelatih Vietnam. Permainan tim Nas Indonesia sangat berubah drastis, semenjak masuknya para pemain naturalisasi di kubuh mereka. Saya tidak heran, permainan Indonesia sangat bagus karena mereka diisi oleh para pemain-pemain keturunan, yakni pemain keturunan yang bermain di Eropa. Dan saya sangat yakin, tim Nas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan bukan tidak mungkin, tim Nas Indonesia mampu melaju hingga Piala Dunia 2026. Menarik untuk kita saksikan.